Intro Masyarakat Kota Sorong sangat antusias dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Hal ini terbukti dengan mulai terlihat maraknya penjualan penak-pernik Hari Kemerdekaan di sejumlah ruas jalan di Kota Sorong. Salah satunya jalan Basukiramat mulai ramai dibanjiri penjual bendera merah putih. Harga dibanderol mulai dari belasan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan model. Penjual mengaku pendapatan mereka meningkat pasca pandemi COVID-19 dibanding dua tahun lalu yang mengalami penurunan. Mereka juga mengaku pembeli bendera datang dari berbagai kalangan yang ada di Kota Sorong. Jenis-jenis bendera yang dijual? Baling bendera merah putih, sama background, sama umbul-umbur. Oh, sama umbul-umbur modelnya. Bagaimana antusias dari warga Kota Sorong? Alhamdulillah, sekarang agak lancar. Oh, sekarang agak lancar? Lancar, kan sekarang udah gak pandemi. Dari pendapatan sebelum pandemi sampai sekarang selesai pandemi ini? Kalau pandemi kan agak sepia jualannya, kalau sekarang alhamdulillah, ambil lancar soalnya kan udah bebas. Sementara itu, heforia kemerdekaan juga sangat terasa di sejumlah lingkungan warga. Mereka begitu antusias menyambut hari kemerdekaan. Warga berharap, hari kemerdekaan dapat membawa perubahan bagi mereka. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat